Pemirsa Lura Pasar Sarulangun menyerahkan bantuan P2K dengan bentuk bantuan bagi pelaku UMKM. P2K tahun ini merupakan bantuan terakhir yang diberikan pada keluarga penerima manfaat sejak program dicetuskan oleh mantan Bupati Sarulangun, Ceenda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Lura Pasar Sarulangun melakukan penyerahan bantuan penerima manfaat percepatan pembangunan kelurahan atau P2K bagi warga yang memiliki usaha UMKM yang terbentur dengan peralatan produksi. Bantuan ini diberikan langsung di Aula Kantor Kelurahan Pasar Sarulangun. Ada sebanyak 45 penerima bantuan manfaat P2K di tahun 2022 ini di Kelurahan Pasar Sarulangun. Bantuan yang diberikan berupa peralatan usaha bagi keluarga yang memiliki usaha kecil menengah. Bustra Desman, Camat Sarulangun menjelaskan penerima bantuan ini diberikan kepada warga yang membutuhkan, di mana pada tahun depan warga tidak lagi menerima bantuan P2K dan ini merupakan bantuan terakhir sejak dicetuskan oleh mantan Bupati Cek Endra. P2K ini diberikan bantuan tersebut untuk mengundang seluruh masyarakat dan Kekua FC untuk menerima bantuan tersebut. Sementara itu, Junaidi, Dura Pasar Sarulangun menjelaskan, pemberian dilakukan secara bertahap, di mana tahap awal penerima bantuan berupa peralatan usaha UMKM, dan di tahap berikutnya penerima manfaat di data RT dan pemberian gerobak usaha. Junaidi, Junaidi, Dura Pasar Sarulangun menjelaskan penerima bantuan berupa peralatan usaha UMKM, Junaidi berharap bantuan terakhir dari manfaat program P2K dapat bermanfaat dengan baik bagi warga. Dan bila ditemukan adanya bantuan yang tidak digunakan dengan baik, melalui RT setempat akan ditarik dan kembali diserahkan kepada pelaku usaha lain yang memerlukan. Selamat Riyadi, Jik TV, Pelaporkan.